Halo co-friends, disini ada soal, sebuah elektron mula-mula diam, kemudian dipercepat oleh beda potensial listrik sebesar 1,5 megavolt, sehingga memperoleh energi kinetik sebesar 1 mega elektron volt, dengan 1 elektron volt sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule, tentukan besar kecepatan elektron. Disini kita akan menggunakan hukum kesetaraan masa energi Einstein, yaitu energi total sama dengan tetapan transformasi Lorentz dikalikan dengan energi diam. Yang ditanya adalah kecepatan elektron. Kita akan menggunakan rumus dari tetapan transformasi Lorentz ini, yaitu 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, V inilah yang akan kita cari. Sebelumnya, kita harus mencari nilai energi diam dan juga energi totalnya. Energi diam sama dengan M0 atau masa diam dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat, sama dengan karena di soal itu adalah elektron, maka masanya masa elektron, yaitu 9,1 dikali 10 pangkat min 31 Joule. Kemudian dikalikan dengan kecepatan cahaya, 3 dikali 10 pangkat 8 dikuadratkan, sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dikali 9 dikali 10 pangkat 16. Sama dengan 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 9 dikali 12 dikali 12 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 12 Joule. Setelah itu kita mencari energi total, sama dengan energi diam ditambah energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya itu ini, 1 mega elektron volt. Tinggal kita ubah ke elektron volt. Dengan cara dikalikan dengan 10 pangkat 6, sama dengan 81,9 dikali 10 pangkat min 15, ditambah 1,6 dikali 10 pangkat min 19, dikalikan dengan 10 pangkat 6. Energi total sama dengan 81,9 dikali 10 pangkat min 15, ditambah 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat min 13, pangkatnya kita samakan supaya bisa dijumlah. 0,819 dikali 10 pangkat min 13, ditambah 1,6 dikali 10 pangkat min 13, sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 13 Joule. Setelah mendapatkan nilai energi total dan energi diam, kita masukkan ke rumus yang ini. 2,4 dikali 10 pangkat min 13, sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, dikalikan dengan 81,9 dikali 10 pangkat min 15. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, sama dengan 81,9 dikali 10 pangkat min 15, dibagi dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 13, pangkatnya menjadi min 2. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, sama dengan 34,13 dikali 10 pangkat min 2. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, sama dengan 0,341. Kedua ruas kita kuadratkan, jadi akarnya hilang, kemudian ini kuadrat. Jadi, min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan 0,116, satunya ini pindah ke sini, jadi dikurang 1. Negatif, V kuadrat per C kuadrat, sama dengan min 0,884. Bisa dicoret negatifnya. Kemudian, kedua ruas kita akarkan, jadi V per C, sama dengan akar 0,884. V sama dengan 0,94 C. Jadi, besar kecepatan elektron adalah 0,94 kali kecepatan cahaya. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.